Oke selamat siang semua, kali ini kita masuk lagi di open source system Pada kali ini kita akan masuk pada materi perbandingan dan pemilihan sistem operasi Mari kita belajar tentang beberapa sistem operasi dan bagaimana kita memilih sistem operasi yang baik sesuai dengan kebutuhannya Jadi jenis-jenis sistem operasi ada beberapa, jadi untuk multimedia akan sangat cocok Anda pakai BOS Sistem operasi BOS itu sudah diluncurkan sejak tahun 1997 Salah satunya adalah, tujuannya adalah mengelola jumlah data yang besar secara optimal Terus sistem operasi ini dapat memenuhi tuntutan-tuntutan aplikasi multimedia yang memang berbasis multiprocessor Karena sangat besar proses di situ, terus sistem filenya juga sudah 64 bit Itu tentang BOS Terus kemudian OS2 ya, untuk server-server bisnis ya Karena server-server bisnis itu mahal Sehingga dikembangkanlah OS2 untuk mengakomodasi kebutuhan server-server bisnis Terus kemudian dikembangkan oleh IBM Sampai saat ini sudah ada sampai versi 5 ya, untuk OS2 Warp ini Terus kalau untuk grafik designer hampir mirip seperti BOS Itu ada Mac OS ya, atau Apple Kroak kalau orang Jawa bilang Ini juga cocok untuk multimedia dan grafik designer untuk OS ini Sedangkan Java OS, Java OS itu tidak tergantung platform ya, untuk kebutuhan umum Terus kemudian penciptanya adalah Sun Microsystem Untuk sistem operasi untuk televisi, weapon, komputer saku Ini juga cocok pakai Java OS Terus kemudian Unix Itu adalah database yang profesional ya Kalau butuh database dalam skala besar Maka cocoklah kalau sistem operasinya Unix ya Unix yang komersial masih berkembang sampai sekarang Walaupun Unix itu adalah teknologi lama Tetapi masih stabil ya sampai sekarang Dapat diandalkan aman tetapi harganya juga mahal ya Gitu, karena apa terkait dengan hardwarenya yang tertentu Terus kemudian Unix yang komersial ada seperti Solaris atau SGO Unix ya SGO Unix, terus kemudian Bidang aplikasi utamanya adalah server dan database Itu adalah Unix komersial Kemudian FreeBSD, NetBSD adalah unix yang gratis Jadi kalau butuh server yang gratis, yang open source Tentu saja pakailah FreeBSD atau NetBSD Untuk keperluan jaringan komputer dan juga server database Ini FreeBSD dan NetBSD Seri gratisnya dari Unix komersial Terus kemudian sistem operasi untuk semua kebutuhan Tentu saja Linux ya Linux selain itu juga murah Beberapa server juga bisa digunakan Gitu kan Terus kemudian kode programnya juga open source Begitu Jadi Linux ini juga dikatakan sistem operasi untuk semua kebutuhan Hampir sama dengan Windows Cuma Windows bedanya adalah Kita harus membayar license-nya Tetapi kalau sistem operasi Linux Itu kebanyakan gratis Memang banyak gratis Mayoritas gratis Tapi source-nya belum tentu gratis Terus kemudian distribusi Linux ya Kita omong distribusi Linux Maka Linux itu karena source code-nya terbuka Sehingga banyak sekali pengembangnya Terus kemudian juga Karena juga gratis Maka Linux ini banyak diadopsi untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu Seperti untuk jaringan Ada Red Hat Ada Suse Open Suse Mandrake Mandriva Fedora Slackware Ubuntu Yang umum Ubuntu Sentos Trastic Ada Indonesia Juga ada Merdeka BlankOn Dan kawan-kawannya Nah itu adalah Penggunaan Linux di semua kebutuhan Terus ini Windows Ya Sistem operasi yang populer Khususnya di Indonesia ya Karena apa Ya sudah familiar saja Kita menggunakan aplikasinya Windows Terus kemudian sistem operasinya Windows Dan bahkan sekarang berkembang sampai Windows 10 ya Windows 10 dan masih banyak penggemarnya di Indonesia Tapi di luar negeri ya 50-50 lah antara Linux dan Windows Karena semuanya juga berbayar Tetapi Windows ini juga multi-purpose Tujuannya banyak untuk seperti Linux Untuk grafik bisa Untuk server juga bisa Terus kemudian untuk database juga bisa Karena Windows juga menyediakan banyak aplikasi Untuk Apa Untuk programmingnya juga ada .NET Terus kemudian Apa Untuk office-nya juga ada Microsoft Office dan kawan-kawannya Jadi Perbandingan Windows versus Linux Windows itu kelebihannya adalah user-friendly ya Mudah digunakan Banyak dukungan hardware dan software-nya Dan tampilannya juga Memarik Menarik Tetapi kekurangannya karena Banyak Yang ingin menyerang sistem operasi Windows Maka dia agak tidak stabil Kadang tidak stabil Tapi Dengan dukungan upgrade Terus kemudian dukungan secara online Ini menjadikan Sistem operasi Windows lebih kuat Dan harganya juga Lisennya cukup mahal Sedangkan Linux kelebihannya lebih stabil Karena Apa ya Karena gratis kenapa harus diserang gitu kan Terus kemudian harganya juga murah Bahkan gratis Kekurangannya adalah Pada versi-versi awal memang Kurang user-friendly Tetapi Pada versi-versi yang Masa kini Linux Grafiknya Multimedianya sudah sangat bagus Terus kemudian Dukungan software hardware-nya juga Agak sedikit kurang Walaupun Mayoritas sekarang Software hardware juga Support ke Linux Terus kemudian Banyaknya jenis distribusi Atau distro Linux Jenis-jenis Linux Sehingga agak Membingungkan pengguna Sehingga Hanya beberapa Linux saja Yang dipakai Seperti Ubuntu Red Hat Fedora Dan kawan-kawannya Yang sering dipakai Gitu Oke saya kira itu Jadi Anda bisa memilih Sistem operasi Yang sesuai kebutuhan Anda Apa Terus kemudian Sesuai dengan Dompet Anda Yang Seperti apa Itu Anda bisa Pilih sendiri Tanpa harus Nge-crack ya Artinya Tanpa harus Melakukan Kecurangan Di situ Oke Saya kira Demikian Materi kita Di Open source system Pada hari ini Kita Teruskan lagi Di pertemuan Yang mendatang Selamat Siang Semuanya Teruskan lagi